Pertanyaannya berkaitan dengan karyawan atau buruh atau pegawai yang harusnya mendapatkan upah sesuai kesepakatan tanggalnya begitu ya tapi ternyata upahnya tertunda ini yang terbaik gimana Hai diam Ridho ataukah menageh gitu ya 6 baik Hai dilihat dari segi atau dari posisi karyawan maka yang terbaik adalah Ridho dan menunggu meskipun menageh itu boleh tapi tidak boleh memaksa Hai seandainya ketika menageh upahnya Hai majikannya atau bosnya itu bilang waduh maaf ya belum ada Hai karena tagian-tagian banyak yang macet misalnya begitu maka yang terbaik adalah Ridho dan sabar menunggu Hai sambil yakin bahwa dibalik pendundaan itu ada hikmah Hai ada manfaat yang mungkin hanya Allah sendiri yang tahu Hai nanti akan diberikan atau akan didapatkan di saat yang tepat Hai dan di saat yang paling manfaat Hai dan itu berarti sebagai piutang Hai dan piutang itu bernilai sodakoh Hai sehingga ketika sabar menunggu si karyawan itu sama dengan bersodakoh kepada majikannya yang lagi kesulitan Hai dan termasuk teisir memberi kemudahan Hai kelonggaran kepada majikan yang lagi kesempitan Hai dan balasannya adalah akan diberi kelonggaran dan kemudahan untuk urusannya yang lain mungkin dunia dan akhirat Hai sehingga jelas lebih baik sabar Hai menanyakan boleh tapi tidak boleh memaksa Hai Hai kan berarti si majikan itu yang punya hutang Hai Hai buruhnya punya pihutang Hai menakeh pihutang itu boleh Hai tapi Hai adabnya yang ditetapkan Allah Ta'ala dalam Quran adalah wain kanadu usratin fanadiratun ila maisharah Hai kalau orang yang berhutang itu dalam kesulitan maka wajib menunggunya sampai masa kemudahan jadi yang nakih itu wajib menunggu sampai masa kemudahan bahkan kalau sampai kita punya pihutang kita nagih dengan paksa Hai dan kita memaksa orang yang punya hutang itu untuk utang lagi ke orang lain untuk nyawur utang kita maka itu termasuk jenis riba yang dosanya sangat besar Hai kita suruh orangnya gali lubang untuk nutup lubang kita itu dosanya termasuk jenis riba yang riba itu paling ringannya saja dosanya seperti zina dengan 36 pelacur atau 36 kali zina dengan pelacur taib adapun bagi majikan maka yang wajib baginya adalah mengutamakan hak karyawannya dan mengalahkan hak pribadinya ketika dia memiliki uang untuk membayar karyawannya di saat yang sudah disepakati alias sudah jatuh tempo untuk membayar maka apapun yang dimilikinya kalau memang bisa dia jual untuk membayar supaya ia jual ketika penjualan itu tidak memudorotkan diri dan keluarganya dalam artian memudorotkan itu sampai akhirnya yakni terancam kelaparan atau terancam kenormalan kehidupannya ya begitu jadi apa yang bisa dijual supaya dijual gak punya duit yang jual apa yang bisa dijual yang ketika dijual itu tidak membahayakan kehidupannya begitu ya jadi itulah indahnya Islam keseimbangannya luar biasa istimewa sama dengan suami istri suami memperhatikan hak istri istri memperhatikan hak suami bukan sebaliknya istri memperhatikan hak pribadinya suami memperhatikan hak pribadinya akhirnya saling menuntut hak akhirnya kacau demikian juga orang yang melihat orang fakir miskin punya kewajiban untuk memperhatikan mereka memberi mereka sodakoh menyisihkan sebagian hartanya untuk mereka jangan menunggu mereka minta karena Allah mencela orang yang minta-minta minta dan memuji orang yang menjaga diri dari minta-minta jadi jangan sampai orang kaya yang diperhatikan adalah dalil larangan minta-minta begitu ada orang minta tidak lili mas mas sama ini saya rosok ya jangan minta-minta sama apa nggak tahu minta-minta itu menjadi cabikan-cabikan daging di wajah di hari kiamat nanti sehingga peminta-minta bangkit dalam keadaan tidak punya daging di wajahnya padahal dia kaya yang diapal dalil itu bukan dalil supaya memberi orang yang minta sedangkan meminta-minta yang diapal dalil wajibnya memberi orang minta nah ini akhirnya ketika nggak dikasih didalili pak ini kan belum pernah lihat dalil ini rasulullah itu nggak pernah loh menolak orang yang minta-minta ini bisa akhirnya adu dalil gitu ya padahal pak Islam itu keseimbangannya seperti itu untuk membahagiakan kehidupan manusia tidak menuntut hak tapi yang diperhatikan adalah kewajiban masing-masing dan haknya orang lain taib dan ketika merelakan sebagian hak maka bernilai sodaka di sisi Allah Ta'ala dan itulah menunjukkan bahwa Allah Ta'ala itu tidak menyanyiakan usaha hambanya walau sekecil apapun dan pengembalian ketika itu disodakokan pengembalian itu jauh lebih besar daripada sekedar hak itu seandainya dimintanya di dunia taib terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih